musik musik oke dempulnya guys musik 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 hello, welcome back with me and the ST low and we are the earth musik 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 oke guys, jadi salah satu mobil lagi yang akhirnya udah turun mesin setelah kemarin Eterna grade Corolla E30 sekarang ini guys turun semuanya dan dicabut semua, jadi nanti proses pengecatannya bisa sampai full semuanya dicat ini sampai booster ramp juga kita udah lepas terus ini nanti kaki-kaki bakal dilopotin juga dan dibikin kayak gitu cuma nanti gantian ya karena kita baru bikin satu nih jadi kita udah sekarang restorasi udah pakai car lift car trolley gini jadi semua kecat pas lagi ngecat, kolong-kolongnya kecat semua jadi gak ada bagian yang luput setelah kita pelajarin apa lagi yang kurang ternyata kita butuh lagi car trolley, akhirnya kita bikin kemarin mungkin nanti kita bikin tiga lagi jadi setiap mobil bikin satu nanti gantian, setiap mobil ada yang masuk kita proses harus dibikin pakai trolley kayak gitu guys mantap oke, jadi ini mesin D16 nya udah dicabut ada di sana mesinnya jadi mesinnya sebenernya emang udah mati semua juga dan kalau kemarin dipelajarin eh udah dilepas jadi dari kabel kabel sekring itu kemarin semua nempel alias udah selanjang semua jadi konslet dari situ sehingga mobilnya gak jalan, sebenernya bukan mesinnya tapi orangnya kan ini mau bangun total jadi nanti dicobot semua dan mesinnya nanti mungkin pakai antara H22 B20 K20 atau mungkin B18 C gue gak tau sih dan ya mesin intinya Honda semua bagus sih jadi gak masalah terus ini seembah didalemin mobil sama parah pertama ini udah keropos guys ini hidup kanaknya udah wuh terus ini daleman sini nih ini yang nyimpen air sih emang itu udah good buy juga terus kemarin nih baut-baut banyak yang udah selek terus kalau kalian lihat disini nih list body udah diratain nih harusnya di list body itu di dempul ini nih ntar kita krok ya mungkin kita iseng kali ya kita isengin sekarang nih gue penasaran sih dempul atau ini ya guys kita cek ini dempul atau dempul atau gilas oke dempulnya guys itu dempul bisa dilihat jadi ini list body yang gue bilang tadi bener gue udah feeling banget ini dempul ya karena gak mungkin lo niat banget ngelas ini sedangkan dia ngecet aja udah gak niat jadi ini dempulan jadi ini dempulin abis nih terus dikasih semacam apa nih ya yuk kita doang cek kita klotok abis guys kita klotok abis gue kepo soalnya guys gue kepo banget jadi ini kalau kita tarik gini ini ada apanya dalamnya oh ini kayak plastiknya tuh di dalamnya guys jadi si covernya itu di si list bodynya sebenernya ada nah gini oh dia pake fiber guys ditutup fiber ini fiber ya terus di dempul jadi nutupin si list body guys kayak gini kayak gini dan kita sekalian sambil nunggu proses restorasi ya kita bongkar dulu ya guys yoi jadi ini dia pelaku dosanya ini fiber untung gak dempul semua ya kalau dempul semua PR juga nih ini fiber untungnya jadi nutupin listnya ini jadi yang gue bilang tadi kalau STL itu ada list body nah ini di dukannya harusnya masuk gini ya dan ini ada dempul-dempul gelak juga nih ini juga dempul coba ya oke lumayan membantu proses restorasi oke oke nah ini yang gue bilang jadi si STL ini harusnya ada list bodynya kayak gini nah ini yang ditutup tadi terus di bagian fender depan sini juga ada harusnya coba ya kita bisa buka gak ya oke guys ini ada dan di bagian belakang kan ketahuan ada karat jadi ini nyimpen air sekali guys gitu jadi ini fibernya dan di sebelah kanan juga ada ini perat air karatnya guys jadi ini tadi gitu nutup dan udah ketahuan dosanya ini dosa pertama sudah kita buang nanti tinggal dosa lainnya yang kita perbaikin terus gue kesel banget nih jadi harus beli gak tau nanti kita mungkin bisa restorasi ini kecet dalam masing ini kecet semua jadi ini kayaknya plate masking orangnya dulu ya mungkin ini kayak ngecet di rumah sih ini kecet terus wiper sini gak ada mungkin kalau gak beli wiper nanti kita beli cover aja gitu ditutupin terus ini gue pengen coput dulu sih ini dibaut gak ya maksudnya ini dibaut kayaknya nanti kita lepas juga ini dempulnya jelek banget terus ini nah kalian lihat ya ini kondisi sebelumnya ini dempulnya sebelumnya ini rata gini dan setelah ada list body jadi kayak gini guys jadi bakal lebih fresh banget karena disini sebenernya gak rata ya mobilnya ini gak polos harusnya maupun kalian gak suka ada list hitam itu dicet warna body aja tapi handle nya warna hitam biasanya gitu sih kalau ini kemarin diratain jadi abis semua guys jadi gue kayaknya iseng nih yang kanan gimana kalau kalian kita ketok-ketok abis nih guys oke terus buat kalian yang takut kita disini pakai pelat baru kalau ada karat-karat kayak gini ini yang warnanya karat nih ya udah digantiin pelat baru semua itu buang bolong nanti ini juga bakal begitu prosesnya ya oke guys kita mulai per hancuran dosa-dosa eh silo ini gila ngabutnya aja gampang banget guys gimana gak retak-retak gak usah pakai alat guys kepalu gitu doang udah lepas ini juga nih jadi kalian lihat nih emang dari molding standarnya stilonya udah ada oh oh gue salah gak sih bener kok yang ini rada keras nih guys penasaran nih gue oke enggak bener ini dosanya lagi kita buang dosanya aneh banget gak sih harusnya ada molding bagus-bagus malah dibuang dan yang depan kita dongkek aja langsung ini malah gak usah dipukul guys langsung lepas hahaha oke jadi gue sudah menyelamatkan ini gak pakai tenaga juga udah ngotok sih guys jadi inilah jalannya dempul ya mobil kalian rata mulus padahal sih mobilnya gak ada mulus-mulus ya kayak gini nih ini kan tebel nih ya gue mau coba nih ini juga dempul tebel banget guys jadi mungkin kita harus habisin dempulnya dulu banyak banget pereh tapi tenang aja bakal kita benerin dan untuk interiornya kita udah copot semua sampe buat setir aja udah gak ada tuh jadi ini udah kosong semua karena kita set mau full sampe dalam-dalam blower AC setir dustblower semua diangkat semua tinggal itu tuh shifter malah kita belum lepas jadi nanti ini bakal kita lepas semua dan untuk disini sih karat belum terlalu kasar ya belum terlalu parah ini karena basically mobilnya di daerah gunung tadinya di Cirebon di Kuningan gitu deket toilet lah ya deket rumah gue jadi aman banget tenang aja tapi ya ini nih APR nih ini doang nih udah kita buang jadi listnya udah ada kembali lagi dan ini apa ya oh ini catnya sampe sini nembus gue gatel nah gitu guys ini dempul gue tebal banget ini gara-gara dia mau cover ini otomatis kan ini harus ditarik dempul lagi jadi dempul tebal banget disini tebal banget tuh kalian bisa lihat nanti kita harus panasin terus kita kerokin lagi gitu terus untuk pelok sebenernya udah bagus ya replika-replika asan gitu apa 5-segen gatau ini 5-segen ori apa enggak cuman sih kayak hmm gak ori ya gue gatau ini ori apa enggak tapi yang pasti bandnya depan udah pake semi-slick jadi sebenernya udah bagus cuman pelok nanti semua diganti terus ini spionnya sayang banget pake replika spoon gitu tapi bentuknya kurang bagus nanti kita harus ganti juga terus ini cat udah ngeretak semua ini udah retak ini udah retak itu retak semua jadi kita kerok total nanti kita update lagi guys yang pasti jadi di video ini gue mau nunjukin mesin udah hilang dan itu lift body lagi tadi gue udah takut ini dempul dan ngeroknya susah banget gatau nya aman masih bisa kebantu karena itu fiber dulu terus dempul jadi bentuknya bakal berpersis banget sama orinya jadi nanti kita tinggal suruh alias minta owner nya buat beli lift body nya guys gitu oke jadi mungkin today topic begini dulu jangan lupa kita punya 7 instagram linknya ada disini jangan lupa juga subscribe 50k subscriber gue bakal lanjutin specific gue jadi bantu-bantu ayo walaupun memang sekarang lagi ada ada 1 2 3 4 sama depan 5 5 sama ini nih ambulan 6 ada 6 mobil baru 7 ada mobil rahasia juga 7 mobil baru tapi tetep kita harus pelayarin semua oke jadi mungkin today topic begini dulu thank you for watching and be the best on earth see you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati